Intro Xenitin berkata, saya khawatir Wan Tianming akan mengincar kuali surgawi. Walaupun itu gak pasti, tapi saya mendapat informasi bahwa beberapa tahun terakhir ini, murid-murid sekte gerbang segudang pencerahan mencari ulat sutra benang emas. Tapi tiba-tiba, mereka menghentikan pencarian. Kemungkinan itu karena mereka telah menemukan apa yang mereka cari. Dengan bantuan serangga eksotis itu, sangat mungkin bagi Wan Tianming untuk memperoleh kuali surgawi. Mendengar itu, Man Huxi menatap Xenitin dan berkata, Huh, mungkin aja Wan Tianming memiliki ulat sutra benang emas. Tapi saya juga mendengar bahwa Anda Xenitin telah memperoleh dua ular api mutan dari pulau Apili. Ambisi Anda untuk perjalanan ini juga cukup besar. Ekspresi Xenitin tiba-tiba berubah beberapa kali sebelum dia memulihkan ketenangannya, Namun dalam hati mengutuk. Nggak diragukan lagi bahwa orang-orang kepercayaannya telah membocorkan informasi ini, Sampai Man Huxi bisa mengetahuinya. Meskipun merasa kesal, Xenitin berbicara dengan wajah biasa. Memang benar, saya telah memperoleh dua ular api mutan. Tetapi keterampilan mereka dangkal. Karena peluang keberhasilan mereka rendah, Saya membutuhkan bantuan saudara Man dan saudara King. Hati sarjana tua itu bergerak dan dia dengan ragu-ragu bertanya, Mempantumu, apakah kita mendapatkan keuntungan? Xenitin mengungkapkan sedikit senyuman, Memilih untuk melanjutkan transmisi suara daripada berbicara. Menurut informasi yang ditinggalkan oleh Master Balai Surgawi, Ada beberapa barang antik langkah kelas atas yang ditinggalkan dari zaman kuno. Kekuatan mereka pasti tak tertandingi. Selain dari Kuali Surgawi dan Pil Surgawi, Bagaimana kalau kita membagi benda lainnya secara merata? Wajah sarjana tua bersinar dengan keserakahan, Tetapi setelah beberapa pertimbangan, Dia melihat Karahman Husi sebelum menjawab dengan transmisi suara. Bagi saya, itu bukan masalah. Tetapi itu tergantung pada saudara Man. Lagi pula tanpa saudara Man menghadapi Wan Tian Ming, Saya nggak berani mengambil resiko. Xenitin nggak terkejut mendengar itu. Dia tahu, Bahwa sarjana tua bernama Awam King Yi itu, Benar-benar orang yang sangat berhati-hati. Jika dia nggak mengajak Man Husi, Maka dia nggak akan setuju. Karena itu, Xenitin menoleh ke Man Husi Dan menyampaikan rencananya dengan transmisi suara. Bagaimana saudara Man, Apakah Anda tertarik untuk bekerja sama dengan saya? Bagaimanapun, Saya nggak membutuhkan Pil Surgawi. Tapi, Itu mungkin akan membuat kodipasi Anda berkembang pesat Dan mampu menembus batas umur. Xenitin berbicara dengan penuh semangat. Huh, Dari rencanamu untuk mendapatkan kuali surgawi dengan dua ular api, Aku melihat bahwa pikiranmu kacau. Sejumlah kultifator jiwa baru lahir yang nggak diketahui Telah menjelajahi aula ini. Tetapi mereka semua kembali dengan kekecewaan. Apakah Anda yakin? Bahwa rencana Anda sangat mungkin berhasil, Sehingga layak untuk menghadapi bahaya besar ini. Bahaya aula dalam jauh lebih besar daripada aula luar. Meskipun kita kultifator jiwa baru lahir, Nggak ada jaminan kita akan keluar tanpa cedera. Setiap balai surgawi dibuka, Nggak hanya satu atau dua kultifator jiwa baru lahir yang menghilang. Manusia mendengus dan berbicara dengan cemohan. Saudaraman nggak perlu khawatir tentang itu. Izinkan saya bertanya. Jika Wan Tianming benar-benar berjuang untuk kuali surgawi, Bukankah saudaraman ingin pergi dan menontonnya? Grandmaster Xenitin dengan tenang bertanya. Senyum dingin manhusi berangsur-angsur menghilang setelah dia mendengar pertanyaan Xenitin. Dia menyempitkan matanya, Dan kilatan dingin melintas di matanya sebelum dia perlahan berkata, Jika Wan Tianming benar-benar berani memasuki aula dalam, Maka aku akan pergi bersamamu tanpa pertanyaan. Bahkan jika jalan iblis kita nggak mampu mendapatkan kuali surgawi, Kita nggak bisa membiarkannya jatuh ke tangan jalan benar. Hehe, itu bagus. Selama saudaraman membantu ketika saatnya tiba, Tawaran saya sebelumnya jelas akan tetap berlaku. Tentunya, Jika Nyonya Wen bersedia meminjamkan bantuannya, Dia sangat disambut. Xenitin melirik wanita cantik itu dengan sedikit senyum. Tujuan saya datang ke sini, Adalah untuk memetik beberapa tumbuhan spiritual. Aula dalam terlalu berbahaya, Jadi saya nggak akan kesana. Wanita cantik bermarga Wen, Dengan dingin menolak. Kejaka kecewaan muncul dari mata Xenitin. Meskipun wanita cantik itu hanya pada tahap awal jiwa baru lahir, Suaminya Nam Jalan Agung, Adalah sosok yang menjulang tinggi dan tak tertandingi di antara mereka yang menapaki jalan iblis. Tapi di depan manusia, Dia malu untuk membujuknya, Memaksa juga dia nggak berani. Yang bisa dia lakukan, Hanyalah tersenyum dan melepaskan masalah itu. Lagi pula, Tiga orang udah cukup untuk menghadapi jalan benar. Setelah orang-orang jalan iblis melesaikan diskusi mereka, Wan Tianming dan dua kultifator jalan lurus lainnya, Terus bermeditasi secara terbuka dalam diam. Nggak diketahui, Apakah mereka telah mempersiapkan rencana mereka? Hany melihat semua itu saat dia duduk di sudut. Meskipun dia cukup jauh dan sebagian besar obrolan mereka dalam transmisi suara, Dia samar-samar bisa menebak dari pandangan jahat mereka yang kadang-kadang ke arah jalan benar. Mereka mungkin mendiskusikan, Bagaimana menghadapi ketua sekte gerbang segudang pencerahan dan yang lainnya? Itu membuat Hany senang. Selama kultifator jiwa baru lahir, Fokus satu sama lain. Dia bisa memanfaatkan kekacauan yang terjadi Untuk lebih memastikan keselamatannya. Yang terbaik dari semuanya, Zenitin nggak akan mengganggunya. Saat Hany memikirkan apa yang mungkin bisa lebih meningkatkan kekacauan, Dua pria-tua berpakaian putih muncul di pintu masuk aula. Rambut mereka berwarna perak, Dan jubah mereka berkibar-kibar, Persis seperti yang dibayangkan seseorang Tentang seorang makhluk abadi. Begitu para kultifator melihat keduanya Dan mengenali mereka. Tatapan mereka mengungkapkan rasa hormat. Penampilan mereka telah melegakan Sebagian besar kultifator di ruangan itu. Adapun eksentrik jalan iblis dan benar, Mereka semua mengungkapkan ekspresi rumit Yang mengandung iri hati, Kebencian, Dan bahkan ketidakberdayaan. Orang tua dengan penampilan yang lebih ramah dari keduanya, Tersenyum di bawah banyak tatapan para kultifator Dan dengan ramah berkata, Alasan mengapa kami gak memimpin perburuan harta karun di Aula Surgawi ini, Adalah, Karena kami dua orang suci, Berada dalam pengasingan. Tapi kami dua tetua penegak hukum, Akan mengawasi acara besar ini, Atas nama Istana Bintang. Aturan perburuan harta karun ini masih sama seperti sebelumnya. Mereka yang dengan santai menggertak yang lemah, Atau membunuh orang lain untuk merebut harta mereka, Akan dihentikan oleh kita, Dan akan dikejar, Dan dimusnahkan oleh Istana Bintang. Namun pengawasan kami, Akan terbatas pada Aula Luar. Kami gak akan memasuki Aula Dalam, Atau terlibat dengan masalah apapun yang terjadi di sana. Jadi jika ada yang merasa kurang yakin, Jangan memasuki Aula Dalam. Semua orang harus paham tentang ini. Setelah mengatakan itu, Lelaki tua berpakaian putih, Dengan cepat menyapu pandangan mereka melewati semua orang di Aula seperti kilat. Ketika yang lain merasakan pandangan mereka, Mereka masing-masing memalingkan muka. Tetapi ketika Wan Tianming dan Manhusi merasakan pandangan mereka melewati mereka, Mereka langsung membalas pandangan lelaki tua berpakaian putih. Orang tua berpakaian putih itu, Awalnya terkejut sebelum mengerutkan kening dan bergumam. Mengapa dua orang eksentrik itu datang? Sepertinya akan ada sedikit masalah. Orang tua berwajah dingin di sisinya, Juga memiliki perubahan ekspresi. Tetapi setelah mencidir, Ekspresinya kembali normal. Segera setelah itu, Kedua tetua penegak istana bintang itu duduk bersila di sisi pintu masuk. Enggak memperhatikan keributan yang disebabkan oleh kata-kata mereka. Semua kodifator formasi inti. Memiliki ekspresi yang sangat bervariasi, Mulai dari kekhawatiran hingga kegembiraan. Ketika Hani melihat itu, Dia menganggap itu aneh. Apa yang diharapkan istana bintang dengan bertindak begitu baik? Mungkinkah ini menunjukkan kekuasaan istana bintang? Pada saat itu, Dia mendengar suara dari Master Tulang. Anak muda, hati-hati. Istana bintang tidaklah sempurna tanpa celah. Sepengetahuan saya, Ketika jalan iblis atau benar mendapatkan terlalu banyak pengaruh, Istana bintang akan menekan dan menghalangi mereka mendapatkan terlalu banyak kekuatan. Selain itu, Setiap kali balai surgawi dibuka, Cukup banyak kultifator jalan iblis dan benar yang mati secara misterius. Mungkin itu perbuatan istana bintang. Meskipun Anda bukan bagian dari jalan benar atau iblis, Anda sebaiknya menjaga diri Anda sendiri. Saya nggak mau rencana saya gagal, Hanya karena saya kehilangan partner. Meskipun suara Master Tulang acuh tak acuh, Kata-katanya membuat Hani khawatir. Hani benar-benar yakin, Bahwa apa yang dikatakan oleh Master Tulang itu benar. Lagi pula, Agar istana bintang menjulang di atas lautan tersebar selama bertahun-tahun, Mereka pasti setidaknya menggunakan beberapa trik. Mereka pasti nggak datang Untuk mengawasi perburuan harta hari ini karena alasan kosong. Kemungkinan besar, Mereka memiliki rencana mereka sendiri. Dengan pemikiran itu, Mata Hani berbinar dingin. Meskipun dia nggak membalas kata-kata Master Tulang, Dia segera menjadi semakin waspada terhadap dua tetua berpakaian putih. Pada saat-saat berikutnya, Dua pria tua berpakaian putih itu Duduk diam dan tenggelam dalam kondisi memperbaiki. Mata mereka tetap tertutup dan mereka nggak berbicara sepatah katapun. Suasana aneh ini berlangsung selama tiga hari. Namun hanya empat kodifator baru yang tiba selama waktu itu. Nggak satupun dari mereka adalah kodifator jiwa baru lahir. Kemudian pada hari keempat, Perubahan mendadak terjadi. Serangkaian ledakan bergema di seluruh aula. Tanpa peringatan, Pintu batu giyok putih turun menutupi seluruh aula. Gerbang itu tertutup lapisan kabut putih, Tanda yang jelas, Dari pembatasan yang tangguh. Segera ada ledakan sama, Gerbang istana yang menutup dari kejauhan. Beberapa kodifator di aula mengungkapkan kekhawatiran. Tapi setelah melihat bahwa para kodifator jiwa baru lahir tampak tenang, Mereka merasa lega. Pada saat itu, Dua tetua berpakaian putih dari istana bintang, Dengan tenang membuka mata mereka dan berdiri. Para kodifator lain di aula, Menatap mereka dengan kebingungan. Adapun kodifator jiwa baru lahir, Mereka tanpa ekspresi, Menatap tindakan keduanya dalam diam. Kedua tetua istana bintang dengan tenang berjalan menuju bagian depan aula. Tapi sebelum mereka tiba, Ujung aula sedikit bergetar untuk segera menampakkan beberapa lempengan batu, Yang mengeluarkan pancaran cahaya putih yang menyilaukan. Di bawah tatapan kagum semua orang, Formasi transportasi selebar 3 meter tiba-tiba muncul. Di antara banyak kodifator yang belum melihat formasi transportasi, Terpesona dengan penampilannya, Membuat para kodifator memandang dengan takju. Kedua tetua berpakaian putih, Berjalan ke depan formasi transportasi, Dan mempungkuk sebelum memeriksanya dengan hati-hati. Beberapa saat kemudian, Keduanya saling memandang dan mengangkuk. Baiklah, Gak ada masalah dengan formasi transportasi ini. Anda akan tiba di aula luar, Dari ruang surgawi melalui ini, Bersiga pelah baik. Dengan mengatakan itu, Orang tua berpakaian putih, Melangkah ke formasi transportasi. Dengan dua kilatan cahaya putih, Mereka menghilang tanpa jejak. Setelah itu, Para kodifator lain di aula, Tanpa sadar saling memandang dengan jemas. Tapi tanpa menunggu untuk melihat reaksi siapapun, Wan Tianming turun dari pilar batu giyok, Bersama Tauistua dan lelaki tua kurus, Berjalan ke formasi transportasi tanpa ragu-ragu, Menghilang dengan tiga kilatan cahaya putih. Pada saat yang lain bereaksi, Mereka yang relatif dekat bergegas maju. Tiba-tiba, Formasi transportasi mulai berkedip tanpa akhir. Dalam sekejap mata, Hampir setengah dari kodifator di aula telah menghilang. Master tulang, Tiba-tiba melangkah maju dari kerumunan. Matahani berkedip dengan ekspresi aneh. Dia tanpa sadar mengalihkan pandangannya ke arah Zenithin untuk menemukan bahwa Zenithin sedang menatapnya dengan maksud yang gak diketahui. Karena ketakutan, Hanli buru-buru mengalihkan pandangannya dengan kegelisahan besar di dalam hatinya. Tampaknya, Zenithin gak akan melepaskannya. Dalam kesuramannya, Hanli berdiri dan berjalan ke depan. Ketika Zenithin melihat tindakan Hanli, Mulutnya membentuk seringai aneh. Hal itu menyebabkan Wuchow di dekatnya memecah keheningan. Gak dapat menahan diri untuk gak bertanya. Yang mulia leluhur, Anda tampaknya sangat tertarik pada anak itu. Apakah ada yang aneh tentang dia? Wuchow merasa sangat penasaran. Orang itu akan terbukti sangat berguna bagiku. Saya hanya membutuhkan sedikit bantuannya. Grandmaster Zenithin menggelengkan kepalanya. Dan berbicara dengan acuh tak acuh, Seolah dia gak mau memberitahu Wuchow. Wuchow yang selalu menerima bantuan Zenithin, Merasa sangat bingung. Pada saat itu, Awam Kingi terbatuk ringan dan perlahan berkata, Kita harus berangkat. Gak banyak orang yang tersisa di aula. Zenithin berhenti sejenak, Sebelum menyapu pandangannya, Melewati beberapa kulipator yang tersisa di aula. Dia menjawab dengan senyum tipis. Tentu, jika kita tidak segera pergi, Formasi transportasi akan menghilang. Itu hanya akan muncul kembali sebulan dari sekarang. Dengan itu, Zenithin berubah menjadi awan hitam Dan membawa Wuchow bersamanya. Ketika Awam Kingi dan Manhusi melihat itu, Mereka dengan santai, Terbang dari pilar batu giyok. Adapun wanita cantik itu, Dia udah melompat. Tampaknya, Dia gak berniat membaur dengan kelompok mereka. Begitu Hanli memasuki formasi transportasi, Dia segera muncul di atas bukit kecil yang tandus. Setelah melihat sekeliling, Dia gak bisa menahan diri untuk gak kagum. Dia hanya melihat dua pria dan wanita gak jauh darinya. Gak ada jejak dari kulipator lainnya. Ketika kulipator wanita melihat Hanli, Dia mengungkapkan kejutan yang menyenangkan. Peri roh umum berjalan ke arah Hanli dengan senyum berseri-seri. Kulipator laki-laki yang berpergian dengannya, Diteleportasi ke lokasi yang gak diketahui. Hanli gak bisa menahan tawa getir atas nasi buruknya, Karena kesulitan akan menimpannya. Adapun dua lainnya, Yang satu adalah lelaki tua berpakaian abu-abu. Sementara yang lainnya, Adalah lelaki bertopeng yang ditutupi jubah hitam. Orang tua itu dengan jelas berdiri. Sementara kabut hijau tua, Mengelilingi tubuh pria berjubah hitam itu. Tampaknya, Pria bertopeng itu adalah seorang kulipator jalan iblis. Keduanya berdiri terpisah, Seolah-olah mereka bermusuhan. Peri roh ungu sekarang berjalan menuju Hanli. Itu secara alami, Membangkitkan perhatian keduanya, Dan mereka tidak bisa tidak menilai Hanli. Tatapan pria tua itu ramah, Dan dia tersenyum ramah pada Hanli. Adapun pria berjubah hitam, Tatapannya sedingin es dan tanpa emosi. Hanli dengan tenang, Membalas tatapan mereka tanpa sedikitpun perubahan ekspresi. Pada saat itu, Peri roh ungu sudah tiba di depan Hanli. Dia berkata dengan sedikit tersenyum, Aku tidak menyangka akan datang bersama Han senior. Sepertinya, Aku harus merepotkan tetuahan untuk mengawasiku sebentar. Jika tidak, Akan sulit bagiku untuk melewati cobaan ini sendirian. Dengan mengatakan itu, Peri roh ungu menutup bibirnya tampak agak malu. Hanli mengerutkan kening dan gak segera menjawab, Setelah berpikir sejenak. Dia dengan ragu bertanya, Kodifasi nona ungu telah membuat langkah besar, Selama telah mencapai pembangunan fondasi akhir. Tetapi mengapa nona ungu datang ke tempat ini? Tempat ini benar-benar berbahaya. Bagaimanapun, Bahkan kodifator formasi inti, Akan merasa sulit untuk bertahan hidup di aula surgawi. Meskipun Hanli hanya memiliki firasat pengetahuan Tentang balai surgawi, Dia memahami beratnya bahaya yang ada di dalamnya. Setelah mendengar pertanyaan Hanli, Wajah cantik peri ungu mengungkapkan sedikit kepahitan. Dengan nada tak berdaya, Dia berkata, Wanita ini juga gak ingin datang ke sini. Tetapi seperti yang Anda lihat, Saya saat ini berada di tahap inti palsu, Dan saya ingin mencoba formasi inti sesegera mungkin. Namun bakat saya buruk. Pil obat tambahan yang bisa saya kumpulkan sangat sedikit. Sebenarnya, Saya membayar mahal Untuk membeli pecahan peta balai surgawi dari orang lain. Jadi saya bisa datang ke sini untuk menguji keberuntungan saya. Bagaimanapun, Saya telah mendengar bahwa di balai surgawi, Obat-obatan spiritual berlimpah. Mungkin surga akan mengawasi saya, Dan membuat saya menemukan beberapa obat spiritual, Yang memiliki efek besar terhadap formasi inti. Selain itu, Saya sudah memutuskan untuk hanya mencoba percobaan pertama ini. Ekspresi peri roh ungu kemudian menjadi redup, Tampak dalam semangat rendah. Hani dalam hati mengelan nafas dan berdiam. Seandainya dia tidak mempraktekan tiga teknik revolusi esensi, Teknik perkembangan hebat, Dan memiliki begitu banyak pil obat, Yang secara paksa meningkatkan peluangnya untuk formasi inti. Dia curiga, Peluangnya sendiri di formasi inti, Akan lebih rendah, Daripada peri roh ungu. Dengan pemikiran itu, Hani mengembangkan perasaan empati terhadap orang sepeneritaan ini. Selain itu, Bambu petir surgawinya juga dia dapatkan dari peri ungu. Bahkan sekte suara indahnya, Mengirimi sejumlah batu roh setiap tahun. Meskipun gak banyak, Dia berhutang budi padanya. Akan lebih baik, Memanfaatkan situasi ini untuk membalas budi. Dengan pemikiran seperti itu, Ekspresi Hani menjadi santai, Dan dia berkata dengan nada acuh tak acuh. Karena kita bepergian bersama, Aku bisa menjagamu. Namun, Jika aku benar-benar mengalami situasi tak berdaya, Peri ungu sebaiknya membuat rencana sendiri untuk melarikan diri. Terima kasih banyak untuk tetuahan. Peri ungu secara alami memahami itu, Saya pasti gak akan memperlambat tetuahan. Setelah melihat Hani setuju, Kecantikan lembut peri ungu berkembang, Dan matanya menjadi bersinar, Membuat Hani merasa takjub. Segera setelah itu, Hani menyadari, Bahwa dia telah kehilangan kendali diri, Dan buru-buru memalingkan muka. Dengan wajah panas, Dia gak berani menatapnya lebih lama. Wanita ini, Bukanlah kecantikan yang tiada tara. Tapi senyumannya sangat indah, Dan menakjubkan untuk dilihat. Hani kaget, Jika teknik perkembangan hebatnya bereaksi, Dia akan menganggap, Itu akibat teknik menawan luar biasa, Yang peri ungu gunakan. Tapi kehilangan kendali, Yang gak seperti biasanya beberapa saat yang lalu, Benar-benar alami. Dan itu benar-benar membuatnya sangat bingung. Hani dalam hati bergumam pada dirinya sendiri, Sebelum melihat lagi peri ungu. Wanita muda itu telah kembali ke penampilannya yang sederhana dan menawan. Kecantikannya yang sebelumnya sangat memikat dan mempesona telah menghilang tanpa jejak. Saat Hani merasa ragu, Pria tua berpakaian abu-abu itu berjalan ke arahnya. Saya adalah Kelly dari Gunung Pulau Surga. Bolehkah saya tahu nama Anda? Orang tua itu menangkupkan tangannya dengan sangat sopan dan menyapa keduanya. Hani membuang keraguannya ke belakang pikirannya untuk saat ini dan menjawab dengan senyuman. Saya Hanli, wanita ini adalah peri ungu dari sekte suara indah. Orang tua itu tenang setelah mendengar nama Hanli. Tapi begitu dia mendengar kata-kata sekte suara indah dan peri ungu, dia tidak bisa menahan tercengang. Orang tua ini telah lama mendengar tentang reputasi besar dari sekte suara indah dan peri roh ungu. Saya tidak menyangka. Akhirnya bisa melihat penampilanmu yang sebenarnya sungguh kebetulan. Meskipun lelaki tua itu mengatakan ini, matanya mengandung keraguan yang kuat. Jelas bahwa lelaki tua itu terkejut dengan penampilan peri ungu yang sangat berbeda dari reputasi kecantikannya yang luar biasa. Peri ungu juga melihat itu dan hanya tersenyum dalam diam. Namun lelaki tua itu bukanlah orang biasa. Ekspresinya dengan cepat kembali normal sebelum berbicara dengan Hanli sambil tersenyum. Karena kita telah tiba di sini bersama melalui formasi transportasi, itu bisa dianggap takdir. Bukankah lebih baik berpergian bersama dan menggabungkan kekuatan kita untuk perjalanan ini? Bagaimanapun, hantu pendendam tidak akan mudah untuk dilewati. Saya mendengar bahwa banyak kutifator formasi inti telah dimakan oleh hantu ini, bahkan gak meninggalkan tulang mereka. Ketika Geli mengatakan kalimat terakhir itu, ekspresinya secara gak sadar menjadi serius. Seolah-olah, dia tahu banyak tentang balai surgawi. Saat Hanli mendengarnya berkata hantu pendendam, dia mengalihkan pandangannya kekejauhan. Sekitar 40 meter dari tebing tanah kecil mereka, dia hanya melihat lautan kabut abu-abu yang tampak tak berujung. Ada hembusan angin jahat bertiup dari kabut, samar-samar membawa ratapan dan ceritan hantu. Mereka yang mendengarnya, merasakan hati mereka secara gak sadar bergetar. Kabut hantu terhalang dengan kuat untuk mendekati bukit oleh lapisan cahaya putih samar yang mengelilinginya. Jika tidak demikian, Hanli dan yang lainnya gak akan bisa mengobrol dengan santai. Setelah melihat itu, Hanli mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Kabut yang bergulir, sepertinya menyembunyikan sesuatu. Tetapi Hanli merasa gak percaya. Karena itu sama sekali gak mirip dengan aula utama. Itu lebih seperti pedesaan yang terpencil. Pada saat itu, Periungu menyelah percakapan dan berbicara dengan sangat khawatir. Aku juga mendengar, bahwa percobaan pertama ini hantu pendendam. Pada awalnya gak terlalu sulit. Tetapi karena semakin banyak kodifator yang jatuh ke kabut hantu, hal itu menjadi semakin berbahaya. Kebencian berat yang dibawa oleh para kodifator, kodifator yang jatuh itu telah mengubah mereka menjadi jiwa jahat yang kuat setelah kematian. Karena sangat membenci kami para kodifator yang menantang aula, Mereka gak kena lelah dan gak akan menghentikan pengejaran mereka sampai buruan mereka mati. Mengakibatkan kematian banyak kodifator dalam percobaan ini setiap kali balai surgawi dibuka. Selain itu, saya mendengar bahwa dalam pembukaan balai surgawi sebelumnya, sekelompok kodifator melihat raja hantu yang sepenuhnya sadar. Hasilnya, seluruh kelompok tewas kecuali satu orang. Raja hantu, Hany mengelus dagunya dan mengungkapkan sedikit keterkejutan. Meskipun dia gak sepenuhnya memahami perbedaan kodifasi diantara hantu, dia tahu bahwa raja hantu peringkat roh jahat setara dengan kodifator formasi inti akhir. Penambahan kecerdasannya hanya membuat musuh ini semakin merepotkan. Melihat Hany masih merenuh, Geli melanjutkan, Meskipun kemungkinan bertemu dengan raja hantu kecil, akan lebih aman untuk pepergian bersama. Saya mungkin sudah tua, tetapi saya masih belum mau jatuh di sini dan bergabung dengan kabut hantu sebagai roh jahat. Orang tua itu cukup belak-belakan. Mendengar itu, periungu tetap diam. Karena dia sangat cerdas, dia mengerti bahwa orang tua itu gak mengajukan ajakan kerjasama kepadanya. Karena dia adalah kodifator pembangunan fondasi. Orang tua itu mengarahkan tawaran kerjasama ke Hanli. Karena itu, dia dengan patuh berdiri di sisi Hanli tanpa sepatah katapun. Hanli tersenyum pada orang tua itu. Dia gak segera menjawabnya dan malah mengalihkan pandangannya ke arah pria berjubah hitam itu dengan tenang bertanya padanya. Rekan geng gak akan bertanya pada saudara itu. Apakah dia gak mau bekerjasama? Ketika Hanli menyebut pria berjubah hitam itu, wajah Keli langsung menjadi gak sedap dipandang. Tapi setelah beberapa saat ragu, dia mendengus kesal. Huh, jangan bicara tentang kodifator iblis itu. Ketika saya baru diteleportasi, saya dengan ramah mengajaknya bekerjasama hanya untuk dicuekin. Jika saya gak sabar, saya pasti gak akan membiarkannya. Orang tua itu mengungkapkan kemarahan yang besar setelah dia mengatakan itu. Hanli tetap diam dan merasakan ketertarikan terhadap pria berjubah hitam itu. Dia menoleh ke arah kodifator jalan iblis dan berteriak. Apakah rekan kodifator tertarik untuk bekerjasama menuju tujuan bersama? Jika kita bergandengan tangan, kita mungkin memiliki peluang melawan iblis peringkat raja hantu. Suara Hanli gak keras tapi terdengar sangat jelas. Tapi setelah mendengarnya, orang itu hanya menatap mereka dengan ekspresi dingin, sebelum dengan acuh tak acuh memalingkan muka, mengabaikan saran Hanli. Rekan Han, saya gak salahkan. Orang itu gak tahu apa yang baik untuknya. Mari kita bertiga berangkat. Orang tua itu dengan dingin mendengus ke arah pria berjubah hitam itu. Sepertinya dia cukup terhina oleh penolakan sebelumnya dan masih mengingatnya. Hanli samar-samar tersenyum, tapi sebelum dia mengatakan sesuatu, periroh ungu berteriak karena terkejut. Hanli mengikuti tatapannya. Hanli mengikuti tatapannya dan melihat pria berjubah hitam itu melangkah menuju kabut hantu seolah ingin menantang sendirian. Hanli dan dua orang lainnya memandang dengan takjub. Tapi segera setelah itu, Jeli mencibir dengan menghina. Orang itu benar-benar ingin membawa kehancurannya sendiri. Berani untuk menerobos kabut hantu, kemungkinan besar akan menemui kegagalan. Hanli gak memperhatikan ejekan lelaki tua itu dan menatap setiap gerakan pria berjubah hitam itu dengan mata mengipit. Dia percaya bahwa pria itu gak mau bunuh diri, tetapi dia pasti memiliki keyakinan penuh kepada metode tertentu yang dia miliki. Pria berjubah hitam berjalan ke batas antara penghalang cahaya putih dan kabut hantu dan dengan tenang mengangkat lengan bajunya. Sinar cahaya hijau melesat dan mendarat di depannya. Itu adalah makhluk roh halus yang tampak mirip dengan monyet. Monyet kecil itu tingginya hanya sekitar satu kaki dengan bulu hijau gelap yang bersinar samar. Yang paling menonjol, hidungnya menonjol ke ukuran yang luar biasa besar. Seolah-olah itu mencapai setengah dari tingginya. Itu tampak sangat aneh. Hanli tercengang dengan penampilannya. Tapi dia nggak bereaksi. Ketika lelaki tua di sisinya melihat itu, dia berteriak dengan ekspresi yang sangat berubah. Itu adalah jiwa yang menangis. Dia benar-benar memiliki makhluk roh seperti itu. Nggak heran dia begitu sombong. Orang tua itu mengungkapkan sedikit keterkejutan. Periungu memiliki ekspresi yang sama saat melihat monyet kecil itu. Hanli mengerutkan kening dan bertanya. Binatang jiwa yang menangis? Binatang macam aneh apa itu? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Kata-kata Hanli membuat roh ungu kembali ke akal sehatnya. Dia kemudian buru-buru memberi Hanli penjelasan. Makhluk puas jiwa yang menangis, bukanlah makhluk roh yang secara alami datang ke dunia ini. Itu adalah makhluk hidup yang dimurnikan oleh sekter Asia Jalan Iblis dari makhluk roh dan jiwa iblis. Meskipun biasanya gak banyak gunanya, dia memiliki kemampuan bawaan untuk mengkonsumsi hantu dan jiwa. Terlepas dari apakah mereka hantu iblis atau jiwa jahat, mereka akan terserap dengan mengendus cahaya hidungnya setelah ditahan untuk waktu yang singkat. Itu akan dimurnikan menjadi ketiadaan. Mereka benar-benar tangguh. Peri ungu berbicara dengan kekaguman. Namun, nada suara peri ungu berubah dan dia mendesah pelan. Apa itu? Hanli kesal karena dia berhenti tiba-tiba. Saat Geli menatap sosok pria berjubah hitam itu yang menghilang, dia berkata dengan ekspresi yang rumit. Namun, teknik penyempurnaan binatang ini hanya dimiliki oleh sekter Asia itu. Seni jahat dan berdarah ini memiliki kemungkinan gagal yang tinggi. Dikatakan bahwa binatang itu hanya muncul pada saat terjadi perselisihan besar di dunia kultivasi. Setiap kali terlihat, terjadi perselisihan di dunia kultivasi. Bahkan jika binatang itu tidak terlihat, laut bintang tersebar akan mengalami kekacauan. Apakah Anda benar-benar percaya bahwa binatang itu dapat membawa bencana? Peri ungu dan geli tercengang menanggapi kata-kata Hanli yang belak-belakan. Sebelum mengungkapkan rasa malu. Sebenarnya, bukan hanya Hanli yang berpikiran seperti itu. Mayoritas kultivator juga tidak percaya bahwa kemunculan binatang jiwa menangis menandakan akan terjadinya bencana. Pada saat itu, pria berjubah hitam itu telah masuk lebih dalam ke kabut hantu dan benar-benar menghilang dari pandangan. Setelah melihat ke dalam kabut hantu, Hanli tersenyum tipis dan berkata, ayo kita pergi karena ada seseorang yang bersedia mencari jalan. Kita seharusnya gak bersikap gak sopan. Apa yang dimaksudkan dengan rekan Han? Orang tua Geli tampaknya gak sepenuhnya memahami maksud Hanli. Ketika Hanli mendengar kata-kata lelaki tua itu, dia tersenyum misterius. Kemudian tanpa berkata-kata, dia berjalan ke arah di mana pria berjubah hitam itu menghilang. Secara alami, peri ungu mengikutinya tanpa ragu-ragu. Geli awalnya tercengang saat melihatnya, tapi dia segera mengikuti mereka dengan wajah merah.